Setiap permasalahan ada lagi-manya, Islam itu membahas cinta. Selamat Bu Mini. Makasih Bu Lela, makasih. Kenapa jadi selamat ke saya? Eh Buda ini ada apaan sih? Ini Bang Melki, suaminya Bu Mini baru habis naik pangkat. Oh iya, iya bunda selamat sekali lagi ya. Makasih Bang Melki. Iya sama-sama, jadi apa nih sekarang nih? Alhamdulillah Bang Melki, berkat doa seorang istri yang soleha, siang dan malam berdoa. Alhamdulillah suami saya tuh naik pangkat, yang tadinya RT. Sekarang Bang Melki, Alhamdulillah, hirobil alami naik jadi RW. Alhamdulillah, tapi Bu Mini gajinya naik agak? Alhamdulillah, berkat doa istri soleha. Alhamdulillah, berarti benar ya istri ada kunci sukses suami. Syukuri apa yang hidup adalah anugerah. Nenek-nenek apalagi udah masih. Si istri udah baik, menjadi istri yang soleha. Tapi si suaminya ini ngerasa, ini rezekinya surat gara-gara bininya. Ya Allah bilang sama suaminya. Berasaan ku berbakti untukmu makan pagi ku siapkan semua lalu aku harus. Katakan kepada suami yang namanya rezeki Allah yang atur. Yang penting kan suaminya udah usaha, istrinya pun malah menerima apa adanya. Malah khawatir seorang suami yang menyalahkan istrinya melulu. Yang ada na'udzubillah bisa diambil tuh istrinya na'udzubillahimin. Bisa jadi ya isinya ke lain hati. Bisa jadi ya Allahualam, isinya diambil Allah. Ntar malah sendirian na'udzubillahimin zalik. Oleh karena yang para suami bersyukurlah dengan apa yang ada menjadi istri. Karena apa? Yang namanya seorang istri yang soleha bakal menjadi suksesnya seorang suami. Perempuan sebagai istri, pendamping suami. Perempuan sebagai ibu yang mendidik dan membesarkan anak. Perempuan juga sebagai menantu yang bisa menjadikan mertuanya ini dalam keadaan yang baik-baik aja. Karena banyak juga tuh bang. Kita pernah membahas juga kan ya bahwa kalau punya menantu perempuan yang kadang-kadang punya permasalahan dengan mertua. Akhirnya kesian juga mertuanya, kesian juga suaminya. Jadi peranan perempuan dalam kehidupan ini amat sangat banyak. Oleh karena itu makanya peran perempuan harus-harus-harus dijaga dan diperhatikan. Ini istri-istri zaman sekarang biasanya kalau suaminya pulang capek seperti yang Bunda Liza sampaikan. Pasti jutaan pernyataan langsung disodorkan. Tapi seperti Sede Khadijah mencoba menentramkan dulu. Menenangkan baginda Rasulullah SAW biar istirahat dulu ketika sudah tenang seorang suami. Baru boleh bertanya seorang istri kepada suaminya itu kelak nanti akan cepat menemukan solusi. Daripada datang hilang capeknya belum tapi sudah disodorin berbagai macam pertanyaan. Oh puter balik tadi bangga. Puter balik lawan arah. Betul kita contohlah Sayyid Khadijah r.a dan juga para umbul mu'minin. Bahwa kita harus memiliki adab akhlak menjaga bagaimana suami sudah capek di luar sana. Ketika dalam rumah berilah ketenangan, kedamaian. Berikanlah kenyamanan dalam hati. Setiap permasalahan ada lagi-lainan. Islam itu membahas cinta.